Halo semuanya, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan melanjutkan seri kuliah polimer hayati Di sini kita akan membahas Lanjutannya ada di Polisaccharida lignocellulosa Ini ada outline yang akan kita bahas Ada 11 Mulai dari apa itu cellulosa Sumber cellulosa Fiber and chemical composition Dari fibernya Isola cara ekstraksinya Struktur Molekular, supramolekular Kristalline form dari cellulosa Morfologi dari native cellulose mikrofibril Bagaimana Physical propertiesnya Nano cellulosa, nanofibril Cellulosa nanokristal Cellulosa derivatif Cellulosa base product Ada lumayan lah, lumayan banyak Jadi kita bahas pelan-pelan aja dulu Apa itu cellulosa? Cellulosa adalah polisaccharida Yang biosintetis Dari alam Dan struktur utamanya adalah Sebagai struktural pada tumbuhan Dan Ini ada Dia merupakan Biopanelmer yang limpah pada alam Atau Produksinya 10 pangkat 12 tons Per tahunnya Dan biasanya paling banyak pada industri Pop and pepper Bisa juga pada industri Clamp Juga bisa Dan ini juga bisa untuk komposit Reinforce ya Penguatnya ketika dia jadi fiber Kemudian Ini dia Linear Homopolymer Nah oke Cellulosa was first discovered by French chemist Anselma Payen pada 1838 Cellulosa pertama kali ditemukan oleh seorang ahli kimia dari Perancis bernama Anselme Payen Pada tahun 1838 Nah Cellulosa memiliki struktur 1,4 Alfa D Glucopironas Glucopironas Atau Ya Alfa 1,4 Alfa Sorry kok Alfa sih Kalau alfa itu Yang sebelumnya ya Kita belajar pati ya Ya Pati kan terdiri dari Amilosa dan Aminopectin Nah Kalau Si Cellulosa ini Dia poli 1,4 Beta D Glucose Dan berbentuk Semikristalin Mikrofibril Kemudian Derecalcitrin Dan Insolubel Cellulose itu Juga Dideskripsikan Sebagai Beta 1,4 Poli A Ketal Dari Cellubis Derajat Kristalinitasnya Bervariasi Dari 40 Sampai Ke 99 Ada Kristalinitas Cellulosa Tahan Atau Stabil Terhadap Hidrolisis Jadi Dia Dapat Bertahan Hidrolisis Dengan Kadar Asam Yang Tinggi Cellubis Kalau Cellubis Unit ulangnya 2 glukosa Itu aja Bedanya Udah ya Udah kita bahas Apa itu Glukosa Tadi Kita bahas Apa itu Glukosa Yang kedua Source Of Cellulose Sumber dari Cellulosa Jadi Cellulosa itu Ada Tiga Yang Sekarang Produksi Biosintetis Cellulosa Yang pertama Dari Bakterial Cellulose Jadi Kita Memanfaatkan Bakteri Yang Menghasilkan Biosintetis Cellulose Yang Notabene Adalah Asobacteria Silinum Dan Cellulose Dan Cellulose Extracellular Jadi Dia Berada Tidak pada Bakteria Cellulose Tapi di Luar Bakteria Jadi Bakteri Cellulose Hanya Bentuk Murni Atau Pure Kemurniannya Hanya Cellulose Saja Jadi Jadi Dia Tidak Ada Gabungan Dengan Apa Namanya Biobase Lain Misalnya Ini Contohnya Dari Air Kelapa Itu Kita Menghasilkan Cellulose Juga Tapi Kita Bisa Pakai Pangan Lain Seperti Kulit Pisang Dan Lain Untuk Menghasilkan Cellulose Dari Bakterial Mikro 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 In Bakterial Cellulose General Lager Dan In Other Cellulose Grade Jadi Kalian Tadi Kita Tau Bahwa Saya Cellulose Itu Terdiri Dari Mikro Mikro Fibrile Nah Tadi Satu Pada Bakterial Itu Pure Hanya Cellulose Saja Dan Bentuk Mikro Fibrile Lebih Besar Daripada Yang Yang Umum Kita Temukan Ini Kita Memanfaatkan Bakterial Untuk Menghasilkan Cellulose Memiliki Ekstra Cellular Bukan Pada Tubuh Sumber Makanannya Gula Diubah Menjadi Cellulose Oke Kita Bahas Bakterial Cellulose Kemudian Ada Animal Cellulose Atau Kita Dari Tunicate Cellulose Jadi Tunicate Ini Adalah Binatang Laut Yang Kecil Dan Dia Spesies Dari Binatang Biosintetis Cellulose Tubuh Dari Tunicate Ini Diserubungi Oleh Tes Or Tunic Dimana Cellulose Itu Dapat Diproduksi Dan Tunicate Cellulose Ini Bentukannya Mikrofibril Yang Kecenderungannya Memiliki Kristalitas Yang tinggi Dibandingkan Kebanyakan Cellulose Dari Tumbuhan Atau Plant Cellulose Nah Oke Kemudian Ini Yang Paling Terkenal Dari Tumbuhan Jadi Dari Tumbuhan Ini Sendiri Jadi Ada Herbal Cocos Plant Ada Agrofiber At least Depart above Ground Dice After the Growing Season Woody Plant Wood Fiber Demand Light During Rondormant Season Reinforce By Secondary Silem Jadi Biasanya Dia Bentuknya Fiber Ada Di Bagian Silem Sebagai Material Struktural Pada Tanaman Jadi Dia Ditemukan Pada Tanaman Ini Jadi Dia Gak Cuman Cellulose Saja Jadi Dia Ada Silikanya Juga Jadi Dia Fiber Silika Juga Ada Contoh 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 Lain Yang Bisa Kita Temukan Selain Dari Wood Atau Cotton Bisa Juga Dari Bambu Dari Flags Jute Caner Dan Banyak Digunakan Sebagai Serat Alam Karena Bentukannya Sudah Bentuk Nickel Vibril Atau Lignocellulose Subbiomase Hardwood Softwood Graces Agricultural Residu Jadi Biomasi Lignocellulose Ini Banyak Jadi Ya Tidak Habislah Gitu Mulai Dari Tanaman Keras Tanaman Lembut Ini Bahkan Rumputan Agricultural Residu Wedstraw Corn Stover Apa Namanya Itu Yang Corn Itu Apa Si Jagung Yang Bonggol Jagung Banyak Dapatkan Sisa Residu Kulit Dan Bonggol Pisang Duren Kopi Bonggol Jagung Agar Tidak Menggunakan Kayu Dan Siklus Pemanfaatan Kayu Biasanya Tahunan Jadi Kita Selain Tadi Pak Kayu Yang Pohon Itu Siklus Tahunan Tapi Misalnya Dia Yang Yang Kayak Bisa Dibilang Untuk Pertanian Biasanya Siklus Bulanan Setahun Bisa Tiga Empat Kali Nah Oke Kita Bahas Sumbernya Tadi Ada Empat Jadinya Bisa Kita Simpulkan Ada Dari Bakteri Ada Dari Hewan Ada Dari Tumbuhan Ada Dari Residu Biar Residu Itu Yang Yang Ketiga Adalah Fibers And Chemical Composition Ini Dia Wood Fiber Seperti Kebanyakan Dari Fiber Tanaman Fiber Dari Tanaman Lainnya Mengandung Secondary Wall Yang Menciptakan Kekuatan Dari Fiber Itu Sendiri Jadi Size Itu Ada Di 10 Mikron Jadi Itu Tadi Ada Ada Si Fiber Tadi Dalam Fiber Itu Ada Kandungan Dari Cellulus Mikro Fiber Di 2 Sampai 20 Nanometer Padahal Di 20 Nanometer Itu Sudah Sehitungannya Udah Nano Fiber Jadinya Kayak Udah Nanomaterial Jadi Di bawah 100 Nanometer Jadi Fiber Itu 10 Mikron Terdiri Fiber 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 Kecil 20 Sampai 20 Nanometer Ukuran Tergantung Dari Sumber Pada Pohon Di 3 Sampai 4 Nanometer Sangat Kecil Sekali Ya Itulah Tadi Jadi Jadi Fibril Ada Mikro Fibril Cellulosa Mikro Fibril Terorientasi Pada Secondary Wall Dan Arbitrally Aligned In Middle Lamella The Fibril Angle Affect The Tensile Strength Of Fiber A Great Deal Jadi Pengaruh Dari Apa Ya Sudah Belajar Komposit Juga Bahwasannya Pengaruh Dari Orientasi Sudut Itu Kalau Di Mekanik Itu Emang Segitu Penting Jadi Emang Sangat Berpengaruh Ini Dia Seluruh Fiber Jadi Dari Wood Bug Ya Dari Kayu Itu Kalau kita Lihat Ada Seluruh Fiber Seluruh Fiber Ada Mikro Bundel Dalam Mikrofibril Ada Mikrofibril Yang Kecil Lagi Ada Lagi Lebih Kecil Lagi Elementary Fibril Sangat Kecil Sekali Di Di Dalam Fiber Terdiri Mikrofibril Yang Banyak Oke Dan Kemical Komposisi Dari Fiber Itu Pada Alam Bentuk Satu Kesatuan Jadi Ada Lignin Ada Hemisel Losa Ada Sel Losa Itu Sendiri Sel Dari Serat Tanaman Wood Fiber Sel Merupakan Semikristalin Selulosa Mikrofibril Yang Memiliki Bagian Amalfus Lignin Dan Hemiselulosa Di antaranya Jadi Kandungan Itu Ada Selulosa Ada Lignin Ada Hemiselulosa Dan Ada Ekstraktif Dan Ekstraktif Ini Dikit Dan Dia Senyawa-senyawa Kecil Zat-zat Aktif Atau Yang Bikin Dia Bewarna Tapi Kalau Ininya Yang Paling Banyak Tetap Selulosa Kemudian Dilanjutkan Oleh Hemiselulosa Kemudian Ada Lignin Ya Seperti Itu Jadi Dia Tidak 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 Selulosa Ini Dia Struktural Inti Dari Selulosa Tadi Kita Sudah Bahas Juga Satu Ikatan Satu Empat Beta D Glucose Yang Merupakan Linear Homopolymer Bentuknya Semi Kristalin Mikrofibril Kemudian Recalcitran Dan Insolubal Sedangkan Kalau Hemiselulosa Dia Adalah Polisacarida Dengan Low Db Di bawah 200 Dan Membentuk Amorphous Structure In the Cell Wall Jadi Hemiselulosa Itu Yang Amorphous Sedangkan Lignin Adalah Nonlinear Polyplenol Strukturnya Merupakan Sangat Diverse Sangat Beragam Dan Besar Fungsinya Sebagai Lem Kemudian Dia Hidropobik Sebagai Kontrol Pada Batang Mengontrol Air Pada Batang Baga Menggembung Batang Kemudian Responsible For The Brown Color Of Wood Memberi Warna Kecoklatan Pada Kayu Satu Batang Extractive Jika Ingin Cellulosa Saja Maka Z Extractive Dihilangkan Saja Z Extractive Itu Tadi Fungsinya Mungkin Ada Warna Atau Yang Tidak Banyak Mungkin Presentasinya Di bawah 5% Total Keseluruhan Extractive Kemudian Sudah Kita Bahas Tadi Komposisinya Apa Apa Aja Kemudian Kita Cara Isolasi Dari Cellulosa Jadi Isolasi Dari Fiber Cellulosa Itu Biasanya Secara Umum Sulit Gitu Dimana Dia Tidak Melting Dan Tidak Soluble Tidak Larut Pada Air Ataupun Organic Solvent Pelarut Organic Yang Umumnya Dan Ini Dikarenakan Karena Hidrogen Bonding Yang Berada Pada Kristalin Structure Teman Teman In order To Utilize Fiber They Must Be Isolated From A Plan Matrix That Combines Them To A Widget Template Jadi Jadi Ada Dua Cara General Method Untuk Menghasilkan Fiber Tadi Isolasinya Itu Melakukan Mechanical Force Atau Mechanical Pulping Kemudian Ada Chemical Means Atau Chemical Pulping Jadi Cellulosa Merupakan Fiber Tapi Ikatan Hidrogen Antarmukanya Tinggi Jadi Tadi Satu Dia Tidak Akan Solubel Pada Air Dan Kebanyakan Solven Organik Pada Umumnya Kemudian Dia Apa Ya Ini Tidak Melting Jadi Susah Ini dia Mechanical Pulping Of Wood Kita Bisa Lakukan Grinding Or Refinding Bisa Tapi Masih Ada Komponen Lainnya Tidak Hilang Kalau Dengan Mechanical Pulping Apa Grinding Ini Kalau Mechanical Force Perhage The Fiber From The Sader Mechanical Force Atau Gaya Mechanic Ini Memisahkan Fiber Satu Sama Lain Oke Kemudian Ini Akan Membutuhkan Daya Yang Sangat Tinggi Atau Konsum Energi Yang Tinggi Dan Lapangan Yang Luas Juga Dan Chemical Composition Of Mechanical Dan Ini Identic Seperti Yang Ada Di Alam Jadi Tidak Berubah Ini Digunakan Pada Koran Newspaper Kemudian Ada Untuk High Quality Paper Bisa Light Light Coated L Y C Eh Double L Double U C Kemudian Great Form Magazine Ada Laporan Kemudian Selain Dari Mechanical Ada Chemical Jadi Chemical Pulping Kita Pake Dikenal Ada Namanya Craft Pulping Atau Sulfate Kita Menangkan NAOA Atau NA2S Dimana Ini Kita Mendelignifikasi Dan Mengisolasi Fibernya Kemudian Kita Memainkan Peranan Temperatur Juga Di 170 C Untuk Mutus Kepen Hidrogen Antar Muka Sisa Luosa Tadi Kemudian Nearly Full Recovery Of Inorganic Chemical Dan Generate Energi Remove Lignin Isper Ini Additional Pulping Bleaching Jadi Bisa Jadi Warnanya Itu Masih Ada Sangguna Lignin Jadi Kita Bleaching Bisa Dengan Oxygen Chlorine Dioxide Ozone Atau Hidrogen Peroxide Dan Biasanya Dalam Kombinasi Oke Jadi Dia Ini Ada Skemanya Craft Process Ini Ada Wood Yard Kita Sampai Ke Cooking Dimasak Di Washing Oksigen Delignifikasi Menghilangkan Lignin Masih kita Bleaching Lagi Sudah Ini Dia Dapat Nanti Hasilnya Hasil Dari Bleaching Itu Hasil Lignifikasi Ada Black Liquor Black Liquor Itu Juga Bisa Nanti Di Olah Lagi Untuk Hasilkan Lignin Kemudian Kemudian Ini Ada Selurus Structure Molecular Supramerecular Ini Ada Molecular Structure Tadi Dia berikatan 1 4 Beta Beta D Glikos Beta D Hei Kok lupa ya Sebentar guys 1,4 Beta D Glikos Oke Ada Non Reducing N Group Ada Reducing N Group Selurus Structure Molecular Supramolecular Kalau molekular Strukturnya Dia Tadi 1,4 Beta D Glukopironase Pironase Sekitar 5 High Native EP 5000 Sampai 15000 Kalau Misalnya Supramolecular Ditemukan Individual Channel Linked Together Intermolecular Bonding Jadi Dia Ada Supramolecular Yang Sangat Gede Lagi Ini Selurus Alomorf Jadi Kita Bisa Ubah Ubah Selurus 1 Alpha Selurus 1 Beta Itu Dia Ditemukan Pada Alam Jadi Native Form Kita Lakukan Alkalisasi Pekat Kemudian Itu Bersifat Irreversible Tidak Dapat Kembali Lagi Kemudian Itu Regeneratif Jadi Kita Hasilkan Dia Selurus 2 Selurus 2 Kita Berikan Ammonia Itu Reversible Selurus Selurus 3 2 Kebayang Nggak Jadi Selurus Alpha Ini Kita Alkalis Alkalis Pekat Jadi Selurus 2 Kita Tambahkan NH3 Maka Nanti Akan Menghasilkan Selurus Kalau Dari Sini Langsung Berarti 3 1 Kalau Dari Selurus 2 Ke Selurus 3 Bisa 32 Gitu Ya Nah Itu Ada yang Besifat Irreversible Dan Reversible Kemudian Heat Treatment Ini Ada Kita Lakukan Heat Treatment Jadi 41 Tapi Tidak Signifikan Perbedaannya Sama 1 Beta Jadi Ini Kita Hapus Dari Ini Klasifikasinya Cara Untuk Mengukur Kristalin Flam Dan Kristalin Kristalinitas Bentuk Kristalin Dan Kristalitas Dari Selurus Kita Pake X-ray Diffraction Atau XRD Kita Bisa Pake Solid Stase Nuclear Magnetic Resonance Atau NMR Spectroscopy Specific Cross Procession Magnetic Angel Spinning CP MS CNMR Most Applied Method Generally Regard As The Most Reliable Jadi Ada Electronic Difraction Neutron Scattering Ada IR Spectroscopy Infrared Spectroscopy Dan Raman Spectroscopy Tapi Paling Umumnya Pake X-ray Diffraction Ini Ada Native Selurus 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 1 Alpha Selurus 1 Beta Perbedaannya Apa Tuj Oke Oke Kalau Kalau Dia Native Main Hidrogen Bound Ada Yang Intermolekular Ada Yang Intramolekular Intramolekular Itu Dia Antarmolekul Dalam Molekul Itu Sendiri Bukan Antarmolekul Itu Atau Dilihat Kita Ada Ini 35 Sama 26 Ini 35 Ini 26 Kemudian Ada Intermolekular Juga Di Ikatan 36 Oke Itu Makanya Ikatan Hidrogen Sangat Banyak Soalnya Dia Tidak Hanya Di Intermolekular Di Intermolekular Juga Ada Ini Tidak Terlalu Tidak Perlu Terlalu Ini Kali Dibedakan Apa Kita Pusing Banget Tapi Perlu Diingat Kalau Dia Satu Beta Ada Satu One Chain Triclinic Kalau Satu Beta Itu Kalau Satu Alpha Ada One Chain Triclinic Kalau Satu Beta Ada Two Chain Monoclinic Biasa Dominannya Di Kalau Yang Satu Alpha Itu Di Bakterial Cellulosis Dan Alga Kalau Yang Beta Di Higher Plain Watt Atau Cutten Distinction Cellulosis Satu Alpha Dan Cellulosis Satu Beta Cellulosis Satu Beta Umumnya Terbentuk Dari Yang Higher Plain Dan Tunicate Kalau Cellulosis Satu Alpha Biasanya Dari Alga Atau Dari Bakterial Cellulose Cellulosis 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 Alpha Dan Cellulosis 1 Beta Always Coexis Biasanya Akan Muncul Berdampingan Di Alam Biasanya Di Antara Mikrofibril Ada 1 Alpha 1 Beta Ini adalah Cellulosis 2 Membuat Kebentuk Yang Mudah Dimodifikasi Sebenarnya Sehingga Disebut Main Mate Misalnya Native Form Jadi Cellulosis 1 Alpha 1 Beta Kita Ingat Kalau Tadi Alpha Itu Kebanyakan Ditemukan Pada Alga Atau Yang Bacterial Base Kalau Yang Beta Untuk Higher Plan Tapi Sebenarnya Kalau Kita Lihat Pada Alam Dia Itu Axis Berdampingan Pada Mikrofibril Kita Alkalisasi Kita Berikan Alkali Konsentrasi Tinggi Menjadi Cellulose 2 Dan Main Mate Ini Dipreparasi Dissolving Cellulose Regenerasi Kemudian Akan Swelling Pada Alkalik Konsentrasi Tinggi Lebih Dari 10% Dan Sip Light Texture Dari Cellulose 2 Ini Jadi Kita Bisa Masalahkan Kayak Sutranya Itu Dari Cellulose Itu Maka Ini Bisa Di Aplikasikan Di Textile Industri Industri Tekstil Ini Ada Distinction Between Cellulose 1 Dan 2 Yang Membuat Perbedaannya Ikatan Hidrogen Dia Dimana Ada Di 36 Ada Yang Di 26 Bentuk Rantai Hidrogen Yang Berdekatan Karena Bentuk Rantai Hidrogen Yang Berikatan Karena Rantai Bergerak Saat Proses Degenerasinya Selulose 1 Selulose 2 Kalau Tadi Kita Lihatkan Kalau Selulose 1 Ini Yang Inter Inter Intermolekule Kan 36 Kalau Selulose 2 26 Ini Ini Tadi Intermolekule Ini Yang Tipe 1 Selulose 1 Selulose 2 Kemudian Selulose Change Direction Kalau Selulose 1 Dia Paralel Kalau Selulose 2 Anti Paralel Jadi Bolak Balik Terjadi Reorientasi Rantai Anti Paralel Ini Kalau Kalau Yang Selulose 1 Paralel Searah Kemudian Selulose 2 Di Preparasi Dari Selulose Regenerasi Selulose Kemudian Ada Swell Leng Pada Alkalipurkat Itu Menjawabkan Tadi Dia Terorientasi Sehingga Dari Paralel Menjadi Anti Paralel Kemudian Ini Ada Selulose Kristal Paralel Mikropule Run In Opposite Direction En Hoas Well Swell The Kristal Anti Paralel Arrangement Terima Di Favorable Dan Paralel Arrangement Biasanya Anti Paralel Secara Termodik Mereka Lebih Favorit Dibandingkan Paralel Hipotesis Serulose Ikatan Serulose Paralel Mikropule Intermingle And From Neo Anti Paralel Kristal Ini Agak Banyak Juga Ini Ada Selurose Tiga Bahkan Selurose Tiga Kalau Selurose Tiga Ini Sebenarnya Kurang Paham Tapi Kita Lakukan Dia Dapat Reversible Balik Lagi Kita Ini Pakai NH3 Ammonia Selurose Satu Beta Hidrogen Bond Only Between Selurose Moke Between The Seed Vandalose Bond Between The Seed Selurose Tiga Satu Hidrogen Bonding Also Between The Seed Selurose Tiga Dapat Dikonversi Balik Pada Star Tick Material Dengan Hidrotermal Treatment Pada 160 Derajat Dan Thermal Treatment Lebih Dari 200 C Celsius Kalau Stiffness Pasti Yang Lebih Oke Itu Di Selurose Satu Dari Untuk Komposit Biasanya Kita Pakai Selurose Satu Kalau Tadi Selurose Dua Kan Untuk Yang Tekstil Lalu Tidak Terlalu Tinggi Dan Itu Juga Di Estimasi Dari Bentuk Kristalin Bagaimana Nantap Kebanyak Dan Native Selurose Is Native Selurose Satu Lebih Stiver Dan Stonger Daripada Yang Buatan Manusia Minmate Atau Yang Selurose Dua Soft Tice Property Of Selurose Kristalin Selurose Tidak Dapat Larut Pada Kebanyakan Sulfan Karena Dia Molekular Lang Tinggi Intermolekular Pending Banyak Ikat Hidrogen Kemudian Amorphos Regen Have Large Number Of Hydrogen Bonding Size Variable Jadi Selurose Dapat Menyerap Air Yang Banyak Jumlah Yang Banyak Dan Fully Hydrated Selurose Very Flexible Tapi Nanti Kalau Dry Selurose Inflexible Rittle Dia Kalau Dia Terisi Air Berarti Dia Flexible Ketika Dia Kering Nanti Dia Jadi Getas Swelling Of Selurose Itu 8,5 Sampai 12% NOH Ini ada tugas 2 Aduh Belum Dikerjain lagi Buat Rangkuman Contoh Aplikasi Nano Cellulosa Sumbernya Boleh produk Atau jurnal 5 tahun Terakhir Dibuat Maksimal 2 Halaman PPT Dikumpulkan Via Edu Next Paling Lambat 22 Februari 15 30 Oke Abis Ini Akan Dikerjakan Lignin Mulai Dimanfaatkan Selain Cellulosa Jadi Kita Lebih Kita Udah Bahas Oke Sekarang Kita Tadikan Udah Bahas Morfologinya Native Microfibial Physical Properties Cellulosa Kemudian Menyentuh Sedikit Mengenai Nano Cellulose Nano Fibril Cellulose Dan Cellulose Nanocrystic Nanocrystal Jadi Kalau Dibilang Nano Berarti Ukurannya Itu Di bawah 100 Nanometer Atau Sifat Booknya Itu Berubah Dengan Sifatnya Berubah Dengan Booknya Ini Ada Terminologi Issue Jadi Kayaknya Ini Waktu Mereka Atau Para peneliti Itu Lagi Meliti Mengenai Nano Cellulose Ini Jadi Termnya Itu Belum Diatur Yang Bagus Jadi Penamaan Yang Beda-beda Untuk Istilah Yang Padahal Sama Nah Keseluruhan Nama Ini Merepresentasikan Sebenarnya Nano Cellulose Ini Sebenarnya Intinya Begitu Tapi Ini Ada Dari Terminologinya Ada Tiga Ada Nano Nano Cellulose 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 Nano Crystal Eh Itu Kalau Nano Vibrile Cellulose Itu Dia Panjang Panjang Ini Dia Dinamakan NFC Atau CNS Atau Biasanya Micro Vibrile Cellulose Cellulose Nano Vibrile Cellulose Micro Vibrile Nano Vibrile Banyak Crystal Dia Bentuknya Pendek Pendek CNC Atau NCC Cellulose Whisker Cellulose Nano Whisker Mikro Vibrile Mikro Kristalin Selulus Padahal Mikro Kristalin Itu Completely Different Material Karena Dia Bentuknya Masih Micron Tapi Masuk Juga Ini Padahal Tapi Teknik Technical Association Of The Palt And Pepper Industry Membagi Ada Nano Cellulose Nano Material Itu Nano Objek Nano Structure Nano Objek Ini Ada Cellulose Nano Fiber Kalau Nano Structure Ada CMC Cellulose Mikro Kristal Dan Cellulose Mikro Fibril Kalau CMC Dia Pendek Pendek Kalau Mikro Fibril Panjang Panjang Tapi Kalau Ukuran Cellulose Mikro Kristal Juga Lebih Kecil Kalau Cellulose Nano Fibril Ada CNC Cellulose Nano Kristal Ada CNF CNC Dia Lebih Kecil Dibandingkan CNF L Per D L Per Diameter Maupun Dari Width Dulunya Mikro Fibril Saja Karena Nano Terkenal Pada Tahun 2000an Makanya Tetap Dibilang Cellulose Nano Fibril Atau Dulu Mikro Fibril Saja Ini Ada Dari Tem Ada Dari AFM Atau Atomic Fusion Microscope Atomic Force Microscope Yang Pake Jarang Ini Bentuknya Yang Selulus Mikro Fibril Tadi Ini Yang CNC Ada NFC Nano Fibril Selulus Ada CNC Berarti Kita Yang Ini Mengambil Term Yang Nano Object CNC Sama NFC 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 Jadi Basis Perbedaan NFC Sama Pokoknya NFC Itu Yang Vibril CNC Itu Yang Nano Kristal Vibril Vibril Nano Kristal Nano Vibril Selulus Itu Biasanya Dalam Bentuk Gel Kalau Selulus Nanokristal Dia Koloidal Atau Gel Jadi Ada Suspensinya Di Bawah Di Atas Ada Koloidal Gel Ini Ini Ada Vibril Selulus Bentuknya Seperti Ini Manjang Tapi Kalo Nano Kristal Bentuknya Seperti Gini Lebih Kayak Whisker Rot Rot Catatan Untuk Bakterial Selulus Dimana Bakter Selulus Di Isolasi Mikro Vibril Ini Oke Intinya Itu Kalo Dari Bakter Selulus Itu Dia Menghasilkan Nano Vibril Selulus Atau Selulus Nano Fiber Tapi Biasanya Lebih Classified As A third Nano Cellulus As Species It's Online Sudah Nano Cellulusa Sebenarnya Oke Why Do We Want Nano Cellulus Kenapa Kita Ingin Nano Cellulusa Alternative To Plastic Alternative Pengganti Plastik Reduce The Use Of Oil Pengurangan Penggunaan Minyak Ultimate Goal Renewable Biodegredable Material Dengan Properties Kekuatannya Bagus Kenapa Nano Cellulusa High Strength Kekuatan Tinggi Low Density Renewable And Abundant Terbarukan Dan Berlimpah Very High Expect Ratio Cellulusa Process Peculiar Properties Ini Diarimak Onterm Cellulosa Microfibril Itu Nano Material By Definition Salah Satu Dimensi Kurang Dari 100 Nanometer Kalau Cellulosa Nano Fibril Itu Di Establish Pada Tahun 2000an Karena Nanofibril Itu Nanomaterial Kan Di Tahun 2000an Dulunya Microfibril Nanofibril Gitu Intinya Kalau CNF Dia Dera Amove Dipotong Potong Jadi Bentuknya Kecil Kecil Kalau Preparation Sama 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 Saja Ada Mechanical Disintegration Ada Secara Chemical Isolation Kalau Preparation Secara Mechanical Disintegration Ada Namanya Micro Fluidization Jadi Intinya Itu Dia Memisahkan Bagian Yang Amorphos Sehingga Nanti Dia Dapat Yang Nano Fiber Nano Fibril The Micro Fluidzer Operates At A Constant Sheerate The Fluid Slurry Is Pumped Through A Z Shaped Chamber Where It Reach Higher Sheer Force It's Necessary To Repeat Jadi Prosesannya Gak Cuman Sekali Tapi Berulang Untuk Menghasilkan Meningkatkan Derajat Fibril Fibril Dan Tekanannya Ternyata Tinggi Ada di 40.000 PSI Di 276 MPa Kadang Tidak Cukup Siklus Saja Bisa Sampai Berkali Kali Kalau Nano Fab Ini Kemudian Ada Grinding Biasanya Masuk Grinder Is Another Common Tool Merupakan Tool Yang Common Digunakan Untuk Preparasi NFC Nano Fiber NFC Ntar NFC Nano Fiber Cellulose Sama CNF Cellulose Nano Crystal Oke Nah Tadi Pake Grinding During Grinding Fiber Fibrillation Process Is Conducted By Passing Cellulose Lari Between Static And Rotating Greenstone Dan Dia Bergerak Approximately 1500 RPM Dimana Apples Assuring Stress To Fiber Many Pests Are Required To Generate Fibrile Cellulose Oke Ini ada Preparasi Nano Fibrillar Cellulose Dari Different Raw Material Jadi Pake Optical Microscope Images Jadi Beda-beda Tergantung Raw Material Kalau Misalnya Preparasi Secara Kimia Kita Pake Apa Ini Ada Tempo Mediate Oksidasi Pake 2266 Tetramethyl 1 Piperidinyl Losir Losir Radical Atau Tempo Singkatan Is Oksidasi Katalis Oksidasi Tempo N-A-B-R N-A-C-I-O Sistem Selective Oksidasi Primary Alkohol In Polysaccharide C-6 Pocinus S-S-R-O-S-A Jadi Tempo Mediate Oksidasi Alternative Fiber Kemudian Mechanical Steering Ada Centrifugation Dan Super Tan Dan Kita Menghasilkan Highly Monodispersed Microfibrillar D3-4 Nanometer Preparation Of Non-Furse Chemical Isolation Why Do We Get Individual Microfibular From Tempo Oksidasi Jadi Intinya Itu Pada Tempo Tadi Yang Panjang Banget Itu Kita Permukaan Yang COO N-A Itu Kita Oksidasi Jadi COO Dan N-A Jadi Nanti Nanti Ada Reposinya Antar Mukanya Jadi Dia Lebih Gampang Terisolasi Gitu Kira-kira Dia Dan Fibular Bakterial Selurusah Pada Jenis Asetobacterial Silinum Ini Kita Dapat Memproduksi Selurusah Dengan Selurusah Murni Dari Mikrofibular Gula Individu Mikrofibular Gel Dan Banyak Nanofibril Selurusah Bakterial Selurusah Is The Only One Pure Form Of Nanosellulose Tidak Ada Hemis Selurusah Dan Lignin Yang Disintesis Bersamaan Dan Biasanya Mikrofibular Bakterial Selurusah Lebih Besar Dibandingkan Tanaman Cross Session Di 70 Sampai 140 Nanometer Kali 7 Nanometer Ada Preparasi Nanofibril Selurusah Chemical Isolasi Efek Dari Starting Material Kuala aja Beda Dari Wood Palk Cotton Punicate Dan Bakterial Kelihatan Bakterial Lebih Gede Ada Chemical Means To Obtain NMC Nanofibril Selurusah Intinya Kita Jadikan Apa Ya Priodet Oksidasi Ada Selurusah Nanokristal C&C Ini Bentuk Rigid Throat Sinonominya Banyak Banget Ya Ini Ada Fiber Disconstruction Selurusah Nano Kita Pre-treatment Dan Kita Kasihkan Shear Nanti Akan Menghasilkan CNF Nanofiber Kalau Kita Hydrolysis With Strong Acid Akan Sejadi CNC NCC Preparation Via Acid Hydrolysis Ata CNC NCC Ata CNC Jadi Intinya Itu Kita Motong Daerah-daerah Amorpus Sehingga Dia akan Membentuk Dia ukuran-ukuran Lebih Kecil Jika Terlalu Tinggi Asamnya Maka Mengutuskan Bagian Kristalitas Jadi Gula Karbon Hitam Saat Penelitian Jadi Intinya Kita Kan Pakai Ini Pakai Hydrolysis Pakai Asam Tapi Kalau Nanti Terlalu Pekat Yang Bagian Kristal Ini Maka Terpotong Nanti Akan Menjukan Burn Dia Tadi Banyak Sekali Guys Apalagi Ini Serus Faber Kita Grinding Jadi 40 Mesh Kemudian Kita Hydrolysis Jadi NCC Ada NCC Suspension Kita Lipo Pilisation Jadi Dry NCC Surface Charge Of NCC Surface And Post Surface Negative Charge Vibrin Kita Elektrostatic Evolution Maka Suspensinya Stabil Pada Air Dan Organic Solvent NCC Prepared With HCL Atau HBR Tidak Do not Dispersed In Water Dimension Source Botanical Dependency Ya Sudah Disebut Sudah Sumber Beda Maka Bentuk Ini Beda Ini Ada Fiber Ada CNF Ada NCC Kalau CNF Basit Dalam Nanofibril Kalau NCC Dia Nanokristal Jadi Dia Amorfusnya Sudah pada Dipotong-potong Oleh Hidrolisis Dari Asam Kuat Gitu Ya Kayak Gitu Ini Serulus Film Jadi Aplikasinya Bisa Banyak Banget Sebenarnya Tapi Terutama Kalau Nanosellulus Itu Dia Lebih Ke Ini Apa Namanya High Performance Material Jadi Misalnya Buat Composite Atau Elektronik Optical Energy Device Water Treatment Dan Semacamnya Mungkin Itu Dulu Pembahasan Kita Mengenai Ligno Cellulosa Cellulosa CNF Sama NCC Mungkin Itu Dulu Terima 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 Terima